Pemasangan dan pembongkaran kontrol block dan motor, servo motor Untuk jahit, tipe jahit, untuk jahit tipe F4, F3, A4, A5 itu semuanya hampir sama, beda posisi bot aja Untuk mesin obras, tipe C3, C4, C5 juga sama Teknikalnya sama, tinggal posisi botnya aja yang berbeda Untuk yang sekarang, tipe F4, kita akan coba bongkar dan pasang kembali kontrol block dan servo motornya Pertama-tama kita buka poli, ada baut L3 Ini kita buka Kemudian ini kabel Terus, baut 1, 2, 3, ada 1 di dalam Ini harus ada miring ya Ini ukuran bautnya sama semua Kecuali yang bawah Yang bawah lebih pendek Yang bawah sini Bautnya lebih pendek Setelah itu, kita lepas Ini ada kabel 2, ini power, ini encoder Semua Semua Tipe mesin Jangan lupa untuk dilepas Oke Setelah dilepas Kita buka motor Untuk baut motor Untuk baut motor, semuanya ukurannya sama Jadi Jadi ketuker gak apa-apa Jadi ada 4 baut Oke Kemudian tarik Ini dia ada daya magnet Di sini ada magnetnya Jadi dia daya tolak Tariknya pakai tenaga Hati-hati Ini motor Ini motor Ini rotor Rotor sih jarang masalah Kebanyakan kemungkinan masalah itu rata-rata di sini Ini ada hole Satu Dua Tiga Ini ada yang sering masalah di sini Untuk lilitan sendiri Dia kemungkinan kebakar Udah jarang banget ya Karena dia udah sistemnya serpo Kemungkinan banyaknya di sini nih Di hole ini Ini cara copotnya Emang susah sih Kalau di bengkel Tinggal bawa aja ke gigi kita Ini dia rotor Jarang masalah Cuma untuk sekarang Untuk training Saya bongkar Dia ada poncel tiga Jangan lupa ya Posisi nock Ini posisi nock Posisi nock Ini Dia dibaut pertama Ini Posisi nock ini Dia dibaut pertama Terus ini jangan takut Dia ada stopper di sini Jadi Pas begitu Masuk Masuk pemasangan nanti Sampai mepet aja Dari ini Kebanyakan yang masalah cuma ini sama ini doang Kita kasih backup Dari supplier Kita kasih backup Jadi kalau masalah Konsumen Tinggal bongkar aja Bongkar aja Ganti sama yang baru Itu lebih mudah Dan lebih cepat Oke ini Untuk pembongkaran Selanjutnya Kita lakukan pemasangan Kita lakukan pemasangan Misalkan Ada konsumen yang Bermasalah di motor Kita sudah bongkar Dan sekarang kita pasang Ini ya Ada satu ada dua Ini buat ini Ini buat ini Posisinya di Buat pertama ini Posisinya di Buat ini Posisinya di sini Jadi buat Buat pertama Arah Jahit Ke sini Nah jadi ini Buat pertama di sini Di knocknya Setelah itu motor Ini posisi di bawah Ini dia Harus masuk ke antara ini Nanti pas pemasangan Cover Ini harus begini Awas Hati-hati Dia ada Daya tarik magnet Jangan terlalu sejepit Hati-hati ya Untuk pemasang baut Pastikan Pasang dulu Semuanya Semua baut Jangan dikencengin dulu Pastikan dulu Semua deratnya Bagus Masuk Tepun 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 Sudah Tepun Tepun . ini memang agak susah karena dia ada magnetnya harus sabar jangan dipaksa kalau belum pas sedikit-sedikit cari posisi oh masuk masuk